Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel Masih berjumpa kembali, tidak bosan-bosana dengan saya, Silent, di kesempatan video kali ini Oke, spesial, ya, saham MMLP, ya, apakah menjadi the next multi-bagger Dan juga kok bisa sih gitu ya, modal bengong, gak usah pusing, bisa profit 50% ke atas Dapat lagi sepeda Brompton buat istri Gitu ya, jadi ini melanjutkan video-video kemarin dan juga memang rencana saya Untuk memberikan edukasi segaligus menunjukkan hasil Jadi bukan cuma pamer, tapi dikasih tahu ini cara dapetnya gimana Ya, jadi ini program edukasi di Youtube channel Silent Trader Academy Maka dari itu teman-teman bisa tonton Sebelumnya ada Cuan Sido, gitu kan, 20-an Terus juga ada Purawe, ya, jadi baru ada 3 video Dan nextnya akan terus saya upload, upload, upload Beserta edukasinya agar teman-teman bisa belajar di sini Gratis, cuma-cuma Oke, jadi pastikan Bapak-Ibu semua subscribe Youtube channel Silent Trader Academy Ya, dan juga like dan komen di setiap every video ya, yang kita upload, gitu Jadi, like dan komen Bapak-Ibu sekalian sangat membantu kami Ya, sangat memotivasi kami tentunya Untuk terus mengupdate video-video terbaru Dan juga next project Itu ada nanti Apa ya Beginner starter pack, gitu kan Jadi video-video mengenai penjelasan singkat sebelum kita terjun di investasi ataupun trading Itu ada video-video penjelasannya dari staff-staff saya Ya, saya sedang rundingkan, sedang discuss Nanti every Saturday or Sunday, gitu Setiap Sabtu, Minggu, setiap weekend mungkin akan ada upload Ya, penjelasan singkat mengenai target price, top loss, dan sebagainya Yang basic, yang benar-benar basic Itu dijelaskan di video Jadi, banyak lah nextnya project Silent Trader Academy Youtube channelnya masih banyak sekali Dan juga nanti soon-nya akan ada mungkin di setiap seminggu sekali Ataupun dua minggu sekali, ataupun sebulan sekali Ya, di Youtube ini akan ada pembahasan mengenai emiten Full satu emiten dari sisi fundamental, bandarmologi, dan teknikal Ya, akan dibahas gratis cuma-cuma Ya, mungkin itu nanti sesuai request-an lah Misalnya, om saya mau request dong beli saham Saya mau request, dicek dong saham Antam Dicek dong saham RAS, ini bisnis model apa sih Ini prospek gak sih? Nah, itu nanti akan saya bahas Tapi itu soon lah, nanti bertahap Ya, karena kebetulan September-Oktober sedang agak sibuk Ini pun saya recording sore-sore, jadi mohon maaf agak berisik Karena saya masih mau meeting lagi Jadi, ya agak banyak kerjaan gitu Jadi, saya bukan full-time trader Saya ke silent trader Bukan full-time, tapi I'm a silent trader Oke, jadi abaikan suara bising Karena wajar ya, masih sore gitu kan Di rumah juga berisik Jadi, kita mulai Asal-usul, kenapa saya bisa pilih MMLP secara singkat Secara singkat Nah, sebenarnya MMLP ini sudah aku rekom Sebenarnya MMLP ini sudah aku rekom Ya, ini dari Udah lama, udah lama sekali Ini menu lama banget Nah Hit MMLP, dari 18 Juni Ya, which is itu sudah Juli, Agustus, sudah 3 bulan MMLP Di rekom Target dekat 220 Target menengah Sebentar lagi 300 Target jangka panjang Ya, tunggu di CKIP Ya, saya enggak jelas ya Jadi, sebenarnya MMLP ini sudah aku rekom gitu Jadi, sebenarnya sudah saya rekom dari Pertengahan Juni Ya, coba kita cek 18 Juni itu dimana sih Ya, kita cek aja Kalau enggak saya itu 18 Juni disini Waktu naik ya Nah, disini kurang lebih Bapak Ibu Ya, waktu itu saya ingat banget Ini ada gap Ya, karena gap yang mau saya tutup Gitu kan Jadi, saya rekom Saya kasih di area ini kan ada gap nih Nah, di 188-an Ya, sesuai hit 183 192 Baru next AB-nya di 160 Nah, disini di 160-an Nah, disitu ya Asal mulanya Kenapa saya bisa rekom MMLP Karena dia sudah break out Gitu, dia sudah break Dan juga dia terkonsol Nah, sayangnya dia konsol dulu selama 3 bulan Gitu Jadi, MMLP ini 3 bulan dilupakan oleh Ritual Kenapa bisa dilupakan? Lihat aja volumenya Nuh Nggak muncul sama sekali Baru Satu bulan belakangan ini Volumenya baru spike Spike dalam arti meningkat Lebih tajam Meningkat drastis Dibandingkan perdagangan sebelum-sebelumnya Artinya, dalam fase ini Ini fase akumulasi Kalau dalam istilah perbandaran ini Fase akum Gitu Sama seperti disini Ya, volumenya kecil Ini dilupain oleh Ritual Saya juga bahkan nggak tahu dulu MMLP Gitu Kalau tahu saya jebret dari 100 All in saya Sudah profit 200% Ya, cuman saya baru tahu Ketika dia sudah mulai naik Dan saya cek Gitu Saya cek 3 faktor Faktor yang pertama Kalau saya trading kan Oke nggak sih? Itu satu Yang kedua Ketika Saya Bandar Trend gitu kan Follower bandar gitu Ya, trend follower Atau bandar follower Oke nggak? Saya cek Bandar follower Oh, oke banget Nah, yang ketiga Saya cek fundamental Oh, kalau saya Nesame ini gagal Kalau saya Menurut saya invest Boleh nggak? Saya cek fundamental Dan Terjadilah Saya rekomendasi MMLP Kayak gitu ya Jadi kalau di Video sebelumnya Tentang Sido Saya sudah bilang Strategi saya itu Win-win strategy Yaitu ketika Trade plan saya gagal Saya bisa buat invest Dan di MMLP Strategi itu yang saya Kembali terapkan Dalam pandemik ini Oh Sahamnya gagal naik Ya sudah buat invest Tapi kalau sahamnya Sudah naik banyak 10% dengan satu hari Ya bolehlah Saya realize dulu Tipe Baru nanti saya cari titik Entry bawah lagi Saya akum lagi Atau kalau mau di keep Untuk invest Ya nggak masalah Gitu Jadi win-win strategy Jadi meskipun Drop dan gagal Ya saya sudah punya plan Untuk Apa istilahnya Untuk memitigasi Atau untuk Meminimalisasi resikonya Jadi contoh MMLP Saya beli di sini Waduh gagal Waktunya Saya beli di 195an Jebret-jebret Jebret-jebret Saya average lagi di sini Ketika saya average Sudah saya tinggalin Gitu Ya orang Side twist kok Nah Itu yang harus diperhatikan Jadi fase-fase Side twist seperti ini Sebenarnya paling Empuk Ya Tinggal beli Merem Modal bengong Jebret Jual Ya Modal bengong Modal jual ludah Ini kan saya lagi jual ludah nih Meskipun gratis nih ya Jualan ludah gratis Gitu kan Modal bengong Modal jual ludah gratis Merem 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 Jebret Cuan Gitu Jadi saham-saham sideway ini menarik Ini tips ya Saham-saham sideway ini menarik Buat teman-teman perhatikan Tapi ya Tadi ya Faktor tadi Teman-teman harus bisa paham teknikalnya Teman-teman bisa harus paham Bandarmologinya Teman-teman bisa paham Harus bisa paham Fundamentalnya Kalau enggak Kalau cuma sekedar saham sideway Banyak Ya Itu bumi beli aja Bumi kan sideway itu Di 50 Nah tapi kan enggak gitu konsepnya Maka dari itu Cari saham sideway yang paling potensial Enggak semua saham sideway potensial Ada beberapa saham-saham emas Gitu Yang bisa kita manfaatkan Ketika dia sedang sideway Ketika dia sedang dilupakan Oleh retail Kita masuk di sana Ketika kita masuk Di fase-fase ini Ini yang banyak ini Ini retail sudah mulai masuk Ya Arti mereka baru beli ketika harganya disini Sedangkan kita silent trader Sudah beli parasat disini Ya Sesuai judulah silent trader Ketika sahamnya belum gerak Ya kita diem-diem aja Ketika kita profit Ya diem-diem aja sih sebenarnya Ya cuman karena saya mau upload video konten edukasi Dan teman-teman Harus ditunjukkan portonya Biar percaya Oh Bener nih dia profit Bukan cuma sekedar ngomong luda Jual luda gitu kan Ya saya Kasih lah pamer sedikit Gitu teman-teman Ya modal saya kecil Jadi kalau dibandingkan modal kecil Ya Gak bisa lah dibandingin dengan Grup-grup lain Owner-owner lain Ya Owner-owner youtube Channel saham Owner-owner telegram saham Yang mungkin modal miliaran Saya modal kecil Kita sama lah Kita modal-modal retail kecil ya Tapi saya Yang penting saya bisa make money Saya bisa happy Saya bisa Bisa buy Apa yang mau saya inginkan Ya sudah Gitu Gak usah bandingin Ya Mau dia profit 10M Kalau cuman dapet 100 juta Ya itu kan cuma 1% Gitu Ya jadi Apa namanya Yang penting bagaimana Cara kita dapet money-nya lah Itu yang penting Untuk pemula tahu Jangan cuma Wah dia jual nih 1M Mau deh Dapet profit 1M Lah padahal dia gak tahu Cara profitnya gimana kan Bisa entah pom-pom Gitu kan Bisa entah ngebah Dari sumber sebagainya kan Gak diajari Dia cuman Eh gue profit 1 miliar Tapi gak diajari Nah Di youtube channel Silent Trader Academy ini Saya mau yang Different Ya saya mau yang berbeda Dari yang lain Saya mau kasih tahu Tipsnya buat Bapak Ibu bisa dapat profit Kayak saya Meskipun gak detail Ya kalau mau detail itu Ada kelas namanya Silent Trader Academy Clays Ya jadi itu Kelas khusus Investasi Dan trading Fundamental dan Teknikal dan bandar Melugi itu Belajar disana Detailnya Kalau disini Saya kasih kulit-kulit Tipisnya aja lah Buat Bapak Ibu Bisa belajar Oke Ya jadi Disini kita bisa Belajar banyak Nah Sebelum kita mulai Lebih jauh Aku mau info dulu Buat teman-teman Ya jadi Next Project VVIP Bukan VVIP sih Project Silent Trader Academy Itu Ya lah Charity Webinar Charity Webinar Temanya Dengan Topik How to be Silent Value Investor Jadi kalau sebelumnya itu Ada Value Investor Istilahnya Value Investing Nah kalau disini Akan dijadikan How to be a silent Ya Sesuai Threadmark Dari Silent Trader Academy Bagaimana sih Cara kita menjadi seorang Silent Value Investor Ya Dan juga As long as Apa namanya Selagi Silent Trader masih ada Saya tetap Akan ada Project-project Charity Webinar Jadi kalau Project Charity Webinar Pertama kita itu Tentang Cara bodo Investasi saham Apa gitu Saya lupa ya Charity pertama kita itu Di sekitar bulan Juni Kalau nggak salah Ya itu Full 100% Full donate Ya jadi 100 ribu Kalau nggak salah Full donate Nah tapi kali ini Karena memang Ilmu yang diberikan Sedikit lebih Apa ya Ilmu yang diberikan Sedikit lebih dalam Gitu kan Ya Jadi 20%-nya pendapatan Akan disumbangkan Tetap 20% Dari 150 ribu Berarti 30 ribu Uang yang Bapak Ibu Bayarkan Gitu kan Itu nanti akan Kita donasikan Di kitabisa.com Nanti ada laporan Laporan realisasinya Jadi transparan Tidak ada Tutup Menutupi Ya jadi Plannya itu Di 1 November Jadi ada 2 sesi Rencana dari jam 10 Sampai jam 12 Nanti break Ya Isoma Isirat sholat dan makan Itu dari jam 12 Sampai jam 1 Next time itu Dari jam 1 Sampai jam 3 Jadi ada Part 1 dan part 2 Session 1 dan session 2 Jadi ada 2 sesi 4 jam Ya Via zoom Ya ini belum ditulis Kita via zoom Rencananya Saya Apa namanya Via zoom lah ya Zoom bisa nampung banyak Nanti saya pakai yang premium ya Jadi Biaya investasi Rp150.000 Ya jadi Diharapkan Bapak Ibu sekalian Ya buat yang mau belajar Lebih jauh Tentang bagaimana sih Saya menjadi seorang Silent investor Silent value investor Dan bagaimana sih Saya bisa memilih Saham-saham investasi Yang lebih Aman Dan profit Lebih gede Ya Jadi Kasarnya Bagaimana sih Bagaimana sih Mencari saham yang High return Low risk Gak masuk akal memang Ya kita mau high return Ya high risk Tapi bisa loh Dengan metode Silent value investor Sebenarnya kita bisa Mencari Risk Risk yang rendah Tapi returnnya bisa Lebih tinggi Itu bisa Ya dan Sebenarnya sudah saya Praktekan Di MMLP Salah satunya Seperti itu Ya jadi Nanti di charity Webinar ini Ya hope to be Silent investor Akan diajarkan Buat Bapak Ibu yang Mau Nanti akan ada Infonya Ya nanti silahkan Jawab Ya saya akan Batasin dulu 200 orang Ya jadi Apa namanya Buat Bapak Ibu yang Mau Bisa Langsung Japri ke Staff saya Atau ke Saya Seperti itu Oke jadi Kurang lebih Seperti itu Gambarannya Nah Kita lanjut lagi Ke MMLP Yang pertama Satu Yang pasti Sideway Ya di masa-masa Sideway inilah Sebenarnya kita bisa Entry by Ya banyak Sans sideway Masih di pursa Bisa di search Sendiri Ya Nah langkah berikutnya Adalah Kita cek Bandarmologinya Pada saat-saatway ini Bandarnya sedang akung Atau distribusi sih Nah kita cek saja Dari sini nih Ya dari Kita ngomong lah Dari 13 Dari 10 Maret Ya Kita ngomong Dari 10 Maret Gitu Kita searching Saja Ya Kita searching Ya kita search 3 Maret 10 Maret Sampai Disini nih Nah Sampai Di 25 Agustus Kita searching Aja Siapa sih Yang akung Paling Banyak Di rentang Periode Tersebut Gitu kan Wah Ada PD Broker Retail Ada KI CS DPRF Ya KI CS DPRF Mayoritas broker Bandar Ya Ada akumulasi Ada Di berapa om Kita cek saja Ini ada di 184 182 Di 136 Di 136 Paling murah Ya Dan di 150 Nah rata-rata Kalau kita average Itu di sekitar 160 170 Artinya Kalau kita misalnya Bayi di harga 190 pun Seharusnya harga Sama MMLP Gak akan turun Di bawah 170 Jadi aman gak Aman Nah pertanyaan Loh kok ada PD om Kok PD nya Beli banyak nih 800 ribu Ya Belinya 14,9 miliar lagi Ini retail Beli banyak nih Bukan yang gak bagus om Kan teorinya gitu ya Kalau retail beli banyak Gak bagus Nah jangan salah Ya itulah Kuncinya kita sebagai Silent Trader Kita harus Inisiatif Kita harus peka Kita harus cari tahu Kita harus kepo Kita harus kritis Ah Masa sih PD nya retail Nah Ternyata ketika kita search Oh PD nya asing Berarti bukan retail nih Karena kalau asing yang beli Mayoritas itu bukan retail Itu Lebih ke broker-broker Maksudnya Instansi-instansi Atau lembaga-lembaga asing Ya Individu asing pun Biasanya yang lebih smart Daripada retail kita Oh ternyata dia asing yang beli Ya sudah Apa yang perlu dikhawatirkan Artinya Iya lah Ya ini PD, CS, DP Asingnya beli banyak Gitu ya Belinya hampir kurang lebih 15 miliar Untuk sekelas MMLP Termasuk gede Ya Karena MMLP sendiri Kurang begitu liquid Oke Nah kalau kita sudah tahu Ya sudah Apa yang perlu kita takutkan Dia sedang sideway Harga sahamnya dijaga Setidaknya mentok Di 180 Nggak akan turun Lebih jauh Daripada 180 Ya 182an Gitu kan Teknikala sideway Confirm Bandarmologinya Oke Confirm Kita cek fundamental Nah kalau untuk teman-teman kita Yang di VVIP Itu saya sudah kasih Research reportnya Jadi ini salah satu Fasilitas free trial Ya masih akan free trial Hingga 31 Oktober 2020 Jadi buat teman-teman Yang belum join VVIP Ya Cuman bayar Rp150.000 Dapat 2 saham rekomendasi Untuk investasi 1-5 tahun ke depan Gratis Ini kurang lebih Berapa halaman nih 20 halaman mungkin ada Ya Free trial dulu Untuk kuartal 2 Ya Ya Tuki 22 Kuartal 2 2020 edition Ya spesial Ya jadi Nah ini ya Keterang-keterangannya Tapi karena masih free trial Cuman segini Fasilitasnya Nah nanti kalau sudah Soon Nanti kuartal 3 Saya baru mau buka premiumnya Ya Untuk harga yang mungkin Paling 2 kali lipat aja Dari VVIP Ya karena memang Researchnya lebih Detail banget Kalau kali ini Jadi ini ada update Porto full saya Update Saya beli saya jual Dan berbagai Fasilitas lainnya Nanti akan diinfokan Nah MLP ini sebenarnya Sudah saya info disini juga Jadi kalau Bapak Ibu Agak sulit Untuk paham fundamental Bapak Ibu tinggal Join VVIP Nah Bapak Ibu Sudah dapat Business description Keterangan Terus dia punya Pendapat saya Dan tim tentunya Ya Dia punya business model Dan sisi sebagainya Keuangannya gimana Terus juga disini Ada Lampiran laporan keuangan Terus juga Ada kesimpulannya gimana Ya Lengkap sekali Gitu Keterangan-keterangan Lengkap sekali Dan juga ada Catatan penting Dan sebagainya Teknikan laporan Sudah dilampirkan Ya Dan juga prediksi secara Teknikal Gitu kan Saya bocor ke sedikit Next resist di 280-300 Sekarang sudah di 280 Nah ya Breakout Trend line jauh Di 350-400 Secara teknikal Nah Terus juga Bandarmologinya Sudah dijelaskan Lebih detail lagi Ya Dan juga Ya detail lah Ini hampir 5 halaman Atau berapa nih Nah ada Conclusionnya Ada sebagainya Jadi Itu sudah dijelaskan Ya Di VVIP Salad Investor Free trial Ya Nah mumpung sedang ada promo juga Ya 3.500 per hari Bayangin Bapak Ibu tahan Gak makan Gak makan yang Restoran-restoran Gak minum-minum yang Boba-bobaan Ya 20.000 Ya 20.000 kan rata-rata Saya sih gak tau ya Saya jarang Minum-minum gitu Saya minum aqua aja udah cukup Nah Bapak Ibu hemat Minum boba-bobaan aja Satu kali Bapak Ibu sudah bisa join VVIP saya Satu minggu Bayangin Tahan minum aja Ganti aqua Bisa join VVIP kami Satu minggu Dengan benefit yang luar biasa Tentunya Ya Bayangin loh ya Dengan fasilitas semegah ini Seluar biasa ini Sebanyak ini Dihargai Cuma 3.500 per hari Ini udah termasuk Yang termurah Dibandingkan Teman-teman yang lain Grup-grup lain Karena grup-grup lain Rata-rata di atas 300-500 ribu Kayak gitu Dan fasilitasnya pun Ya gak tau lah Sebanyak ini atau tidak Oke Jadi kurang lebih Seperti itu Ya bagaimana saya bisa Profit Ya 50 persenan Di MMLP Ya Next target Dimana om Oh ini sudah break ini Ya ini 27 Berapa nih Nah 272 ini Next support nih 270 27 Oh 268 Sorry 268 272 Ini next support Ya Dan next resistnya Ya disini 320-an Ya 300-320 Nah 300-320 Ini merupakan Next resist Kalau masih jebol Waduh Aku sudah Kipas-kipas Nah Kalau jebol Alhamdulillah Saya bisa profit Ini kita Zoom out lagi Weekly-nya pun Sudah ini Nah Harga IPO-nya 900 Kok apa mungkin Om ke 900 Kita gak tau Kita tunggu aja Jadi kalau Selagi masih di VVIP Saya akan tetap Pandu Tapi kalau lepas Dari VVIP Jangan tanya saya Target masih jauh Ini 350 Secara teknikal Itu pun Masih target pendek Ya target jauh Berapa ini Waduh 450 Harga sekarang 288 Wow Ya Hitung sendiri Profitnya berapa Tapi ingat Ya gak langsung Naik-naik-naik Belum tentu juga Nyampe 450 Ya Tapi kalau Secara teknikal Kurang lebih target Nah untungnya Join VVIP Bapak-Ibu gak usah pusing Cukup bayar 3500 perak Saya yang pikir Gitu Saya yang pikir Saya yang capek Saya yang mikirin Strateginya Bapak-Ibu tinggal terima Inputnya Eh tinggal terima Output rekomendasinya Begitu Teman-teman Jadi sekali lagi Saya konklusiakan Teknikalah dulu Cari Ya Terus Bandarmologinya Terus Fundamental ya Jadi win-win Strategi ini Patut kita Praktekkan Kalau kita Praktekkan Tiga ini Insya Allah Meskipun floating loss Itu bisa jadi floating profit Ataupun realized profit Nantinya Asal ketiga Cara ini Digunakan Dan diterapkan Jadi jangan Cuma fundamental doang Jangan cuman Bandarmologi doang Jangan cuman Teknikal doang Tiga-tiganya Kita combine Jadi satu Oke Mungkin sekian dulu Ya thank you Buat teman-teman yang sudah Nonton video ini Dari awal sampai akhir Jangan lupa like Ya Comment dan juga subscribe Gitu kan Jangan lupa Nyalakan rekomendasinya Eh Jangan Salah kan Jangan lupa Nyalakan Notifikasinya Agar ketika saya Dalam tim upload Video terbaru Teman-teman bisa Langsung update Oke See you in the next video Teman-teman Silent Trader Academy Be silent Be patient Be joint Terima kasih telah menonton